Oke halo teman-teman, balik lagi bersama gue di KSW Project, tentunya di konten KSW Airsoft Nah pada kesempatan kali ini kita bakal nge-review unit, yaitu salah satu unit dari The Cobra Ribbon Yaitu unit Airsoft Gunspring, dengan laras panjang seperti ini, yaitu dengan tipe 6Aware 556 Nah buat teman-teman yang pengen koleksi unit Airsoft Gunspring seperti ini, teman-teman bisa kunjungi dulu Instagram di Karena disana banyak sekali foto-foto dari unit-unit yang sudah dikeluarkan oleh The Cobra Ribbon Dan kabarnya akan ada branding baru dari The Cobra Ribbon, yaitu Black Mamba Nah buat teman-teman yang kepo dengan produk yang bakal dikeluarin oleh Black Mamba, yaitu anak branding dari The Cobra Ribbon Teman-teman bisa ikutin dulu Instagramnya di Black Mamba, dan kalian bakalan menemukan nanti unit-unit terbaru dari Black Mamba Pokoknya ikutin aja terus Dan salah satu video ini adalah video challenge dari The Cobra X Black Mamba Jadi buat teman-teman yang pengen ikut challenge-nya, silahkan langsung aja ikutin challenge-nya Nah langsung aja kita mereview 6Aware 556 ini Nah mari kita jelaskan lebih detail lagi Yang pertama ketika kalian membeli sebuah unit 6Aware 556 ini, kalian akan mendapatkan sebuah popor, magazin, body unit, dan juga damiskop Apalagi juga dengan pipot dan juga laras yang bisa dicopot Nah larasnya ini atau outer barrel-nya ini sudah menyatu dengan kompensatornya Yang mempercantik tampilan dari 6Aware 556 ini guys Nah untuk kelebihan dari 6Aware 556 ini, yang gue punya itu Yaitu yang pertama dia mempunyai kapasitas magazin yang besar dan tipe magazin ini magazin kocok Yang gampang sekali dan mudah sekali saat dioperasikan nih guys Nah selanjutnya ada kelebihannya yaitu yang ada di sini Yaitu dia sudah mempunyai trigger safety Yang artinya trigger ini bisa di-lock Nah cara nge-locknya gimana? Kalian tinggal switch aja, ini ada di sini switch-nya ke atas sehingga bunyi klik seperti ini guys Nah seperti itu Ketika sudah terkunci seperti ini, maka trigger tidak bisa digunakan Nah setelah itu kalian pengen ngelepasnya, tinggal kalian kembalikan ke posisi semulanya Seperti ini Nah dengan posisi seperti ini, maka si trigger-nya ini sudah bisa digunakan kembali Selanjutnya kelebihan dari 6Aware 556 ini mempunyai popor yang bisa di-adjust atau diatur Maju-mundur atau panjang pendeknya seperti ini Ini panjang maksimalnya seperti ini Dan untuk pendeknya seperti ini Dan untuk pengoperasinya ini juga sangat mudah sekali Lalu ada kelebihan yang lainnya yaitu dia sudah memiliki laser size-nya seperti ini Kurang lebih warna laser dari 6Aware ini sangat latarang dan juga berwarna merah Dan juga ada lampu indikator warna hijau yang ada di sini Makin mempercakit tampilan 6Aware ini sendiri Nah terusnya kita bakal ngetes dulu fps dari unit yang kita punya ini Unit ini masih bawaan standar ya, standar pabrik Jadi mari kita lihat fps-nya menggunakan chronograph Nah pertama kita nyalakan dulu untuk chronograph-nya Di sini kita sudah menyalakannya Lalu kita kokang ya Nah kokangannya ini kokang samping Yang cocok banget buat gue pecinta kokang samping Karena gue kurang suka kokang yang ada di belakang Tapi gue suka yang lanteng samping Maka gue pilih unit ini sebagai unit daily driver gue Untuk sukir dan juga bermain airsoft sendiri Nah buat kalian yang pengen unit yang ada kokangannya di belakang Kalian bisa cek aja langsung di Instagram TheCobraRibbon Oke langsung aja kita tes untuk fps dari unit 6Aware Oke masih belum keluar BB-nya Kita coba lagi Nah ini BB-nya sudah keluar Dan mari kita lihat ini adalah hasil dari fps 6Aware yang masih standar Yaitu sekitar 304,3 fps Ini kalian bisa lihat Nah seperti itu untuk dari fps unit standar 6Aware 556 Wah keren banget kan guys Sudah bisa sampai dapet 300 fps di BB 0,12 Apalagi nanti kalian upgrade sendiri Menggunakan pair dan juga pemberat Yang proper tentunya Maka tidak menutup kemungkinan Ini akan mencapai 500 atau 400 fps nih guys Jadi buat kalian yang pengen beli Langsung aja kalian cek di marketplace Karena banyak sekali tersedia produk-produk TheCobra ini mudah banget ditemukan Dan semoga aja gue bisa menjadi brand ambasador Salah satu brand yang terkenal Di Indonesia yang sudah memproduksi unit airsoft gun spring yang bagus-bagus banget nih guys Oke Mudah-mudahan gue juga bisa memenangkan challenge ini dengan baik Karena gue sudah mereview dengan baik juga Dan semoga bisa diperpanjang kontraksnya Seperti itu Oke guys Oke sekian aja dulu videonya Semoga kalian suka dengan konten seperti ini Dan kalian jangan lupa untuk love dulu nih Apa namanya video ini Supaya gue kali aja bisa Menambahkan poin dari challenge ini Buat kalian yang ingin ikut challenge Silahkan kalian ikut challenge Dan membuat video kreatif kalian Untuk mereview unit dari TheCobraRibbon Oke see you next time video Dan bye-bye Bye